Hai yang dulunya rumah makan itu rame ya kose semakin kesini semakin cepih gitu ya ada apa gitu mobil masuk wei masuk nih set udah masuk nih udah mau turun aja parkir ya udah berhenti mundur lagi mobil tuh kayak ada yang narik tuh mundur lagi balik lagi terus seperti itu ada ada yang saya kesini langsung lagi kayak gitu lagi di rumah makan itu melih saya melihat satu sosok yang di gerbang itu makhluknya buta ijo nah pas kita punya amalan itu malah saya nggak takut ini ditanya sama temennya lagi kamu disuruh siapa saya disuruh orang suruh apa kamu ke sini ya suruh supaya rumah makan ini enggak enggak rame katanya supaya sepi kalau di tempat kita ini tempat syuting kita ini ada melihat apa atau merasakan apa ya kalau yang saya rasakan sih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM apa kabar anda baik malam hari ini anda akan mendengarkan kembali kisah nyata dari malam mencekam kami sudah menghadirkan seorang narsum yang akan berkisah tentang kejadiannya di tahun 90-an dimana narsum ini mengalami kejadian yang sangat aneh dan luar biasa tentunya di luar nalar ya narsum kita ini dihantui oleh sosok yang selalu menakut-nakutinya bagaimana kisahnya nanti anda dengarkan sendiri ya dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada anda yang selalu mendukung channel malam mencekam semoga anda semua selalu dalam keadaan dan sehat wabarakat dan dilimpahkan rezeki kita ke Mas Didi di depan anda namanya Mas Didi apa kabar Mas Didi baik Mas Didi usianya berapa sekitar 43 sekitar 43 ya berarti bisa 45 sekitar profesi saya itu sebagai pedagang keliling dari sekolah ke sekolah jualan martabak dan roti bakar sudah lama sudah lama sekitar berapa puluh tahun sekitar tahun 2004 2004 ya nah kisah yang mau diceritakan ini waktu sudah menikah atau belum sebelum masih bujangan berarti ya itu tahun 90-an nah sobat sebelum kita mendengarkan kisah Mas Didi seperti biasa kita kasih kaos dulu Mas Didi nah ini buat Mas Didi ya ya terima kasih coba dilihat suka nggak Insya Allah suka nanti dipakai untuk jalan-jalan Mas Didi ya terima kasih biar orang-orang tambah tahu channel malam menceka channel malam menceka jangan dipakai tidur Mas Didi Oh iya Oke jalan-jalan jalan-jalan terima kasih kita dengarkan kisah dari Mas Didi silahkan jadi kisahnya seperti ini Mangei jadi pada tahun 1990-an ketika itu ada seorang tetangga saya itu dulunya itu punya ilmu apa gitu ya beliau itu meninggal dunia nah karena saya itu posisinya itu sebagai tetangga akhirnya saya itu malam itu melekan begadang 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 lah menungguin si Mayit gitu ya sama tetangga-tetangga ngobrol-ngobrol ngobrolnya kan macam-macam gitu ya sampai malam hari ngobrol sama temen ini apa segala macem yang dulu beliau itu katanya konon katanya dia yang almarhum ini punya ini punya ilmu ini punya ilmu ini sehingga meninggal dunia memang di kampungnya terkenal dengan apanya pak beliau sih cuman kuli cuman ya laris lah gitu mempunyai apa gitu ya cuman nggak punya istri dan anak gitu sampai meninggalnya itu kan nggak ada yang pada datang akhirnya kan tetangga-tetangga yang datang sebatang kara sebatang kara akhirnya pada malam itu saya menginap di rumah kontrakannya setelah sampai ngobrol-ngobrol sama tetangga sama ini nggak kerasa sampai tengah malam saya itu ketiduran jam 3 itu saya terdengar ada dari musolah itu terdengar bangun bangun asolah asolah tukhairu minanaum setelah itu saya terbangun dari tidur saya nah pas tidur saya itu pas di sebelahnya si Mayit gitu bergegas lah saya itu pulang ke rumah untuk siap-siap melaksanakan sholah subuh di musolah akhirnya saya pulang dari situ lah pulang saya mau ngetok pintu nggak taunya di sebelah rumah saya dari rumah ke satu dua tiga ada empat lah empat rumah itu ada pohon yang besar tinggi nah disitulah saya melihat penampakan jadi penampakan itu serem sekali jadi orang tinggi besar matanya melotot gitu ya bertanduk kepalanya botak telinganya ini panjang setinggi apa setinggi melebihi tinggi pohon dari pohon mangga jadi pohon mangga lebih tinggi lagi itu gitu ke saya itu jelas ya jelas sekali setelah itu saya bilang menurut target astagfirullahaladzim kan saya bilang Allahu Akbar berapa kali saya bilang Allahu Akbar tetep dia nggak mau pergi akhirnya dia itu nggak tahu ke saya itu semakin melotot gitu akhirnya saya itu terjatuh terjatuh sehingga saya itu tidak sadarkan diri jatuh di pot gubral sampai pot itu jatuh Porsi pot itu sampai pecah akhirnya kedua orang tua saya terdengar bahwa saya dibawa di depan rumah ada apa gitu akhirnya kedua orang tua saya itu ngebuka pintu akhirnya kaget posisi saya udah tidak sadar gitu karena terjatuh pingsan lah gitu terbentur terbentur nah setelah itu saya itu seolah-olah saya itu rohnya kemana gitu ya setelah melihat mahluk itu tuh orang tua saya itu memanggil-olah saya dari telinga kanan jadi saya itu ada panggilan perasaan saya itu ada panggilan memanggil orang tua saya itu nama saya itu akhirnya saya itu kayak seolah-olah itu balik lagi balik lagi masuk lagi saya tersadar saya trauma langsung bergegas masuk rumah gitu ya saya ditanyain sama kedua orang dua kenapa kamu terjatuhin akhirnya cerita sedikit saya mengalami fenomena penampakan menemukan penampakan di sebelah sana akhirnya terdengar suara adhan Allahu Akbar Allahu Akbar bergegas saya itu langsung mengambil sarung ngambil air wudhu langsung saya kemusolah gitu setelah saya kemusolah setelah sholah subuh selesai saya berdoa kepada Allah ya Allah jangan sampai saya menemukan bertemu dengan mahluk yang serem gitu ya ngeri kayak gitu tinggi besar gitu ya setelah itu saya trauma hari berhari-hari saya trauma karena takut gitu ketemu sama makhluk yang yang belum pernah saya temui gitu secara kasap mata gitu ya itu pengalaman pertama saya nggak tahu setelah saya apa namanya ketiduran di orang yang meninggal itu waktu itu saya ketakutan eh takutnya sehingga kayak gelisah batin saya itu nggak tenang gitu kalau pas malam datang yang rasa takut itu ada ya Allah sambil saya itu berdoa terus ya Allah saya takut ya Allah saya nggak mau menemui eh bangsa-bangsa seperti ini lagi sehingga saya terus-terus suatu saat ada temen saya mengajak saya untuk bekerja di satu daerah itu Sang Anurib yaitu di daerah Sang Anurib itu di rumah makan akhirnya ada tawaran seperti itu sehingga saya mau karena kondisi saya itu udah trauma di Cirebon itu karena saking takutnya saking takutnya trauma mau pergi aja lah gitu takut nemuin bangsa seperti itu lagi sih temen saya itu namanya Joy dan Jaka dua orang dikatakan si Joy dia mau nggak deh pertama itu casual suruh casual waktu itu mau lebaran kan tamu kan makin banyak oke lah casual aja hanya seminggu tawaran kerja di sana akhirnya saya pikir-pikir yaudahlah mau aja lah yang mending saya pergi dari Cirebon gitu untuk menghindari eh bertemunya sama makhluk astral itu akhirnya saya pindah dari Cirebon ikut kerja di rumah makan di Sang Anurib akhirnya di Sang Anurib itu ya rame saya bekerja pagi siang malam rame sekali rumah makan kalau hari libur itu tamu itu dari jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam tamu masih ada ya rumah makan itu paling rame di daerah situ tuh rumah makan itu konon katanya punya nya Pak Haji nah Pak Haji itu masih keturunan Pangeran Sutawijaya Gebang jadi masih cicitnya Cunan Gurung Jati akhirnya saya itu kerja udah seminggu mungkin dinilai sama anaknya mungkin kerjanya rajin kerjanya bener akhirnya tidak casual lagi jadi karyawan tetap udah kamu disini aja katanya gak usah jadi casual karyawan tetap aja ya terima kasih banyak karena saya itu karena saya itu emang trauma pulang ke Cirebon itu trauma kalau libur belum apa-apa saya itu langsung lagi balik lagi ke Sang Anurib karena trauma trauma traumanya itu melihat makhluk yang tinggi besar seperti itu akhirnya lama sebulan dua bulan akhirnya saya itu terus aja satu ketika Pak Haji yang punya rumah makan setiap malam Jumat sama malam selesai itu beliau selalu ke Majelis Cikir gitu jadi rutinitas lah sehingga hati saya itu ada rasa ingin ikut gitu hanya saya berani tidak berani memberanikan diri untuk ngomong ke Pak Haji karena batin saya belum tenang gitu masih rasa ada rasa takut gitu kalau pulang cerbon belum malam saya udah pulang lagi karena trauma gitu trauma itu sosoknya setiap hari menghantui atau gimana Pak? ya karena kan waktu itu kesetika melihatkan masih terbayang gitu terbayang terus si sosoknya itu tuh ya nampak lah kayak saya sama Majel melihat jadi inget terus gitu itu takutnya seperti itu ngomong ke Pak Haji Pak Haji saya ikutlah pikiran saya bawa tasbek Pak Haji tersenyum aja karena untuk kebaikannya boleh aja kan gitu akhirnya Pak Haji membolehkan masuk mobil dibawalah ke Pak Haji ke Majelis setelah itu saya kan mau ikut pikir itu ya supaya hati tenang gitu ya akhirnya saya itu setelah sholat isya sholatnya kok beda gitu sama yang di luar gitu terasa apa ya lebih nikmat gitu yang saya rasakan terus setelah sholat isya saya disuruh keluar gitu kenapa saya kena disuruh keluar gitu gitu ya sedangkan saya kan pengen ikut ikir gitu ya akhirnya udah ikuti aja prosedurnya aturannya gitu udah suruh keluar dulu boleh ikut sholatnya aja tapi zikirnya belum boleh saya tuh jadi pertanyaan apa lagi nih setelah saya keluar dari sholat isya mereka itu semua para jamaah itu berkumpul dan berzikir yang jadi penasaran saya itu zikirnya itu enggak ada suara kalau zikirnya biasa ada suara itu enggak ada suara zikirnya memang di kolbu di hati jadi zikir kolbi yang diamalkan oleh Pak Haji itu bukan zikir lisan jadi zikirnya ada dua zikir hofi dan zikir sir nah yang Pak Haji lakukan rupanya zikir sir zikir kolbi hati jadi mungkin ada komando-komando ada tata caranya gitu ya ada yang mimpinnya lah tapi tetep zikirnya itu di hati di kolbu akhirnya setelah terus saya ikut sholat isya suruh keluar lagi terus sholat isya tapi saya tetep pengen ikut karena saya ini rasa ketakutan pengen mempunyai badan yang tenang rasa takut itu hilang gitu ya minggu lebih minggu lagi akhirnya ada kabar berita ke sana katanya nanti diatur sama bapak lah sama keluarga gitu bapak yang bertanggung jawab untuk ini semua karena proses pembersihan kamu katanya dimandikan lalu ditanamkan nur zikirullah dalam kolbu kita jadi disitu ada tata caranya gitu ya ada syarat dan rukunya saya itu nginep satu malam lah disitu nah subuh selesai dikasih amalan terkirullah setelah itu saya pulang setelah pulangnya dari situ kan tetap kesangan nurib nah saya mengamalkan jikirnya tadi jikirnya tetap di kolbu itu yang telah diperintahkan jikirnya ya sederhana cuma Allah 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 dalam kolbu saya sekian banyak katanya setelah itu saya mengamalkan itu malah mata batin saya itu malah lebih terbuka gitu sampai-sampai sampai-sampai di rumah makan itu saya melihat sesuatu sosok yang di gerbang itu makhluknya buta hijau nah pas kita punya amalan itu malah saya nggak takut karena saya punya Allah gitu ya silahkan aja malah justru makhluk yang seperti itunya malah mengindar dari saya gitu karena saya waktu itu duduknya terbejam mata batin saya melihat saya kesana gitu ke makhluk itu malah makhluk itu pergi gitu saya kesana pergi kalau saya balik lagi udah dia dateng lagi gitu gitu terus setiap hari itu setiap minggu akhirnya saya bertemu sama anaknya bos lah namanya Pak Budi akhirnya Pak Budi juga merasa keheranan yang dulunya rumah makan itu rame ya kok semakin kesini semakin cepih gitu ya ada apa gitu kok ada kejanggalan kejanggalan yang aneh gitu karena apa mobil masuk baik masuk nih set udah masuk nih udah mau turun aja parkir ya udah berhenti mundur lagi si mobil tuh kayak ada yang narik tuh mundur lagi balik lagi terus seperti itu ada yang set kesini langsung lagi kayak gitu lagi jadi si bos ini memperhatikan gitu ada apa kok ada apa sampai sampai orang yang konsumen biasa makan disitu nelpon ke bos ke bosnya gitu ke bukan Pak Haji ke anaknya gitu karena Pak Haji menyerahkan kepada Pak Budi akhirnya nelfon ke Pak Budi kok Pak Budi saya lewat ke rumah makan kok gak ada karena gak keliatan rumah makan saya muter-muter cari-cari gak ketemu-temu mungkin itu yang menghalangi mahluk itu yang menghalangi yang menutupi rumah makan tersebut akhirnya saya Pak Budi bilang ke saya jamannya Bapak disini kok makan paling rame sekarang kok sepi gitu masalah sepinya itu hampir tiga tahun karena Pak Haji waktu itu udah gak mau ngurusin duniawi karena Pak Haji udah satu sepul beliau mau mendekatkan diri kepada Allah lebih mendekatkan diri kepada Allah menginikan urusan dunianya udah dilepaskan udah diserahkan lah nih ke anaknya gitu ya kamu yang nerusin lah udah Bapak gak mau mau-mau tahu-tahu urusan duniawi lah Bapak mau ibadah aja jadi saya itu berkonsultasi sama Pak Budi katanya saya sarankan Pak Budi saya kalau duduk itu melihat sesosok mahluk yang sangat serem gitu di depan sana gitu seperti apa makhluk itu ya tinggi besar berwarna hijau ijau semua lah pokoknya dari atas sampai bawah itu ijau semua cuma tanduknya ini satu di depan tanduknya ini di depan bukan di sini di sini seperti buto ijau gitu ya iya akhirnya gimana Pak Budi ya udah gimana-mana katanya supaya ini ya saya saraninya nyarilah orang yang pintar gitu ya untuk mengusir bangsa makhluk seperti itu dari rumah makan ini gitu akhirnya Pak Budi menyetujui akhirnya Pak Budi nanya-nanya ke teman-teman ke orang akhirnya mendapatkan suatu cerita di sana gitu akhirnya Pak Budi memanggil orang telaga orang maja lengkap mereka berempat mungkin satu tim mungkinnya emang pekerjaannya mereka itu khusus untuk mengusir atau menghilangkan makhluk seperti itu di daerah tersebut dia datang pada sore hari nah terus kenalan sama saya gitu ya saya terus ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama saya saya bilang kata saya itu mas maaf ya saya mau nanya nih iya silahkan saya itu secara tidak sengaja saya melihat sosok di depan sana itu makhluknya seperti ini tinggi besar warnanya hijau tanduknya satu lah kok mas tau sih katanya kata dia ya mungkin itu kebetulan aja kata saya itu mas kata saya itu mas emang pernah dulu pernah mempelajari ilmu penerawangan apa gimana oh enggak kata saya itu enggak kata saya itu biasa aja kalau mempelajari penerawangan cepet itu mas katanya bisa langsung connect gitu iya emang itu nah itu tuh yang memang mengganggu eh rumah makan akhirnya minta persyaratan paranormal itu eh persyaratannya itu yaitu kelapa hijau kembang kembang warna tujuh serutu sama apel jin itu yang mahal itu apel jin enggak ada di toko apel jin itu untuk eh supaya mengusir bangsa-bangsa seperti itu akhirnya dibelikan lah persyaratan tersebut disiapkan nah malam harinya jam 9 jam 10 malam eh tutup baru diriduali jadi eh ada seorang empat orang yang bawa air satu disiapkan nah yang satu ini jadi mediator jadi makhluk itu nanti dipanggil dimasukkan ke seseorang sehingga kok temennya itu ngoceh ya ngocehnya enggak ini ditanya sama temennya lagi kamu disuruh siapa katanya saya ya disuruh orang katanya suruh apa kamu kesini ya suruh apa namanya supaya rumah makan ini enggak enggak rame katanya supaya sepi katanya eh ditanya lagi siapa yang menyuruh katanya saya enggak mau katanya enggak mau mengasih tau eh siapa yang menyuruh tapi saya mau pergi dari sini kalau eh ada persyaratannya silahkan persyaratannya apa aja sehingga persyaratannya sudah disampaikan ini 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 yang sudah saya tadi sebutkan ya udah kamu kalau enggak pergi kamu hancur katanya saya akan pergi dari sini tapi saya enggak mau ngasih tau siapa yang nyuruhnya nyuruhnya setelah itu sudah selesai sudah tahu bahwasannya memang si rumah makan itu ada yang tidak suka sehingga ada yang mengirim makhluk seperti itu untuk mengalang-alangi rumah makannya supaya sepi supaya sepi akhirnya udah dikerjain udah disetujuin persyaratannya kamu harus pergi dari sini udah lah selesai cerita dilepasin lagi akhirnya si mediator langsung dimindumin air putih dibacain doa sudah selesai sadar akhirnya diceritakan sama bosnya itu Pak Budi itu Pak Budi ini harus ini 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 akhirnya disiapin paginya itu sesajen sesajen ini ditaruh sini ini ditaruh sini nanti ini yang dibuang ke sungai katanya oh yaudah setelah selesai ritual akhirnya besok-besoknya saya duduk itu memang udah gak ada udah gak ada ya si makhluk itu yang di depan biasa nongkrong disitu udah hilang lah memang udah pergi gitu berapa lama kemudian ya satu minggu lah satu minggu dua minggu baru rumah makan itu kunjung rame lagi kunjung rame lagi pengunjung padat dateng lagi setelah itu saya sudah mendapatkan dari Pak Haji ya gitu ya jadi saya yang dulunya yang dulunya merasa ketakutan sama yang namanya mahluk seperti itu sekarang sudah gak merasa takut malah kita yang maju gitu ya karena kita punya Allah di daerah situ rumah makannya ada yang lain atau dekat atau jauh ada jadi di sebelahnya itu hotel sebelahnya lagi pemandian air nah sebelahnya lagi hotel lagi nah sebelahnya kalau sebelah sini itu rumah makan semua jenjer yang paling rame itu tadi yang paling rame yang punya Pak Haji sama menunya ya mirip sama masem-masem lah karena rumah makan pada waktu sepi restoran atau rumah makan yang saingannya ini jadi rame gak pada waktu ini jadi kecil ya kembali lagi jadi kembali lagi seperti semula nah setelah itu saya sudah mendapatkan wejangan wejangan atau amalan yang menghademkan hati menentangkan batin akhirnya saya sudah tidak takut lagi tidak trauma lagi melihat mahluk-mahluk yang seperti itu tidak merasa trauma seperti dulu nah sekarang Mas Didi masih bisa melihat sosok-sosok gaib gak sampai hari ini masih masih kalau kondisinya itu saya lagi duduk secara mata batin gitu Basirosa itu terbuka itu kelihatan di sini ada ini di sini ada itu di sini ada itu ya tapi udah gak takut gitu artinya bisa on off ya bisa aktif bisa enggak tergantung keinginan ya jadi gak selalu bisa melihat enggak ya kalau waktu dulu eh waktu pernah malam Jumat kemarin itu kita kan kumpulan biasa kalau malam Jumat kan kumpulan gitu kan orangnya gak bawa orang aja biasanya dia bawa-bawaan gitu ya hodamnya lah gitu kelihatan gitu tapi dia gak bisa masuk gitu memang dia nunggu di luar gitu tapi sama saya kelihatan oh dia ada di sana dia ada di sana gitu itu kalau lagi fokus ya iya lagi fokus Sobat MM kalau anda mengalami ketakutan seperti Mas Didi ini tidak ada salahnya untuk mencoba amalan yang Mas Didi kasih tau tadi ya iya jikir itu pun kita harus ada gurunya nah gurunya ini yang bertanggung jawab juga jadi gak boleh sendirian ya gak boleh gak boleh sembarang belajar tanpa ada gurunya itu sesat sesat berbahaya berbahaya kita dari buku kita amalkan sesat bisa setan yang membimbing kita karena harus berguru itu belajar harus ada gurunya nah gurunya itu harus jelas ya asap dan sanatnya udah pernah ketemu Pak Budi lagi sekarang sempet ketemu gak ya waktu minggu-minggu kemarin itu saya dipanggil sama ulang tahun Pak Haji Pak Haji masih hidup ya masih masih kisah yang menarik dari Mas Didi di tahun 90an yang mana mengalami ketakutan tapi akhirnya mendapat hikmahnya ya bisa menolong orang ya iya kita akhiri mengai ucapkan banyak terima kasih Mas Didi terima kasih iya sama-sama mengai dan tim luar diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang luar pegawai Terima kasih.